Halo teman-teman semua apa kabar semua sehat dan happy ya teman-teman ketemu lagi di channel yang buk midut sekarang saya sedang masak ayam panggang bumbu rujak teman-teman ayam ini saya masak dalam rangka membuat nasi box 64 buah nasi box kita akan ikuti ya cara membuat ayam panggang bumbu rujak alam buk midut selamat mengikuti bahan yang saya gunakan untuk membuat ayam panggang bumbu rujak hari ini adalah ini adalah 64 potong ayam atau sama dengan 8 ekor ayam atau kira-kira 12 kg ayam jadi per ekornya lebih sekilo koma ya sekilo 1,2-1,3 kg per ekornya ini sudah saya cuci bersih lalu bumbu rujaknya ini adalah 500 gram cabai merah kemudian 100 gram rawit merah 100 gram kemiri teman-teman kalau ingin pedasnya banget dibalik ya komposisinya bisa dibalik dengan rawit merahnya 500 gram cabai merahnya 100 gram atau semuanya rawit merah kalau mau pedas ya kemudian ini adalah 200 gram bawang merah dan 200 gram bawang merah dan 200 gram bawang putih nah ini bahan-bahan ini akan kita haluskan selain bahan untuk yang kita haluskan ada bahan lain yaitu saya menggunakan 100 gram asam jawa atau asam kawak atau asam hitam langsung kita haluskan kemiri bawang merah bawang putihnya kita haluskan ini saya tambahkan dengan 250 atau 1 gelas air agar agar nanti lebih halus lebih cepat halus saya menggunakan magic chopper mitoshiba CH200 ini karena pisaunya itu berlapis-lapis ya 3 lapis jadi mudah menghancurkan bahan yang rada keras dan muat banyak ya choppernya kemudian saya tambahkan dengan 50 gram terasi saya pakai terasi yang enak terasi udang kemudian saya tambahkan dengan 5 sendok makan garam total 5 sendok makan garam dan 3 sendok makan kaldu bubuk nah ini asamnya tidak kita haluskan ya air lemon yang kita masukkan nah ini setelah bumbu halusnya tadi sudah kita campur dengan garam terasi dan air lemon kita tuang lalu kita masukkan juga asamnya ini asamnya kalau misalnya asamnya tidak berbiji ikut dihaluskan ya tapi ini karena asamnya ada bijinya tidak kita haluskan lalu kita tambahkan daun salam yang banyak dan lengkuas nah ini kurang lebih saya tambahkan hanya 500 mili air ya jadi total hanya 1 literan saya tambahkan airnya karena nanti ayamnya akan mengeluarkan kaldu nya sendiri kemudian ini sudah dicampur semua sambal bumbunya ini saya tambahkan dengan 500 gram gula merah nah teman-teman ini sambil kita aduk kita campur bumbunya akan kita susun bagian yang sudah patah yang bersayap itu nanti di atas lalu bagian dada dan pahanya kita letakkan di bawah ini masih saya aduk-aduk supaya merata bumbunya sambil ini saya nyalakan kompornya saya nyalakan dengan api kecil di awal lalu jangan lupa di bagian bawah kita sodok supaya sirkulasi airnya nanti ada nah seperti ini kita letakkan boleh kayu atau apa gitu di bagian bawah sambil saya susun ini akan saya susun memutar bagian yang keras di bawah atau tidak mudah patah yang bersayap di atas nah bentuknya menjadi seperti ini teman-teman bagian tengahnya itu air kaldunya jadi kita bisa ciduk dan kita siramkan ke seluruh permukaan ayam supaya bumbunya meresap dan merata teknik ini juga mencegah gosong setelah itu kita tutup karena ini wajahnya sangat besar dan tidak ada tutupnya saya menggunakan daun pisang saya lingkari semua tutup dan bagian ujung-ujungnya supaya rapat saya kasih benda-benda kita tutup dan kita masak selama satu setengah jam kita masak di awal dengan api sedang kalau kaldu sudah banyak itu boleh dibesarkan apinya satu setengah jam kemudian seperti ini jadi sudah hampir asat bumbunya meresap nanti tulangnya juga lumayan bisa lepas tulang copot alias dagingnya akan empuk sekali sambil kita siram-siramin biar bumbunya nyerep biar rasanya merata nah hasil akhirnya seperti ini teman-teman setelah dingin baru akan kita panggang supaya tidak hancur nah sekarang ayamnya kita panggang ini saya panggang dengan alas panggangan roti yang tipis ya ini alternatif atau bisa bisa juga kita gunakan panggangan lain kalau ada panggangan areng akan lebih enak lagi aromanya akan lebih sedap nah teman-teman untuk bumbu yang meresap ini saya saya ambil dari kaldu atau kuah ayam yang kita ungkep tadi kita siramkan ke bagian atau ke atas ayam yang sedang kita panggang agar bumbunya itu lebih meresap karena dalam proses memasak yang tidak bisa kita bolak-balik itu tidak semua bumbu bisa menyerap ke semua bagian ayam nah dengan disiram-siram seperti ini ayam panggang itu nanti rasanya akan lebih enak rasanya bisa merata enaknya nah seperti ini nah hasilnya seperti ini setelah kita panggang jangan lupa pada saat dipanggang diberi sedikit minyak agar berkilau seperti ini ini adalah sambal yang saya buat dari kaldu dan bumbu ayam yang tersisa saya tambahkan dengan 250 ml minyak dan 100 gram rawit yang saya iris-iris agar rasanya lebih nendang kemudian nanti akan saya tambahkan dengan 7 sendok makan kecap manis 1 sendok makan kaldu rubuk 1 sendok makan lada bubuk dan 1 buah lemon kita ambil airnya ya kita peras dan kita aduk-aduk sampai nanti warnanya akan lebih hitam dan minyaknya terpisah agar tidak mudah basi nah kita aduk-aduk sampai rata jangan lupa tes rasa ya ini saya tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk kita aduk kita masak terus nah jadi ini adalah sambal dari sisa bumbu ayam ungkep kita tadi ya teman-teman kita masak sampai selesai jangan lupa tes rasa ya teman-teman teman-teman itulah dia cara membuat ayam bumbu rujak dan sambal praktis alam bok midut semoga teman-teman suka sampai ketemu lagi di resep kuliner nusantara lainnya salam kuliner nusantara maknyul chau selamat menikmati